Selamat datang di Flash News Peta TV Sebanyak 30 kapal kesatuan nelayan tradisional Indonesia ikuti parade Herinusantara yang dilakukan serentak di 8 provinsi dan 17 kabupaten dan kota Dalam parade itu, mereka menuntut pemerataan subsidi BBM Ketua DPD KNTI Kota Semarang Selamat Arinukroho menyampaikan peringatan Herinusantara menjadi momentum bagi nelayan kecil tradisional untuk mendesak pemerintah terus meningkatkan pemenuhan hak-hak nelayan Menurutnya, ada beberapa hak yang belum didapatkan oleh nelayan yaitu pemenuhan dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil Makanya, dia meminta agar pemerintah dan Pertamina untuk segera mempercepat proses kemudahan akses dan penyediaan infrastruktur bagi nelayan kecil KNTI juga mendorong perubahan perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecaran bahan bakar minyak serta mendorong penggunaan kartu pusuka sebagai alat untuk nelayan mengakses BBM bersubsidi Selain itu, pihaknya mengeluhkan soal susahnya dalam mengurus administrasi persyaratan dalam kelengkapan perahu, yakni pembuatan epas kecil dan pembuatan surat perekomendasi BBM bersubsidi karena kesulitan itu, sejauh ini hanya 1% nelayan di Semarang yang mendapatkan subsidi BBM hal ini dikarenakan tidak adanya gerai-gerai dari dinas dan KSOP di sekitar kampung nelayan yang bisa memudahkan nelayan dalam pengurusan administrasi tersebut ya tujuan agenda hari ini adalah memperingati hari Nusantara dimana seperti deklarasi Juanda tahun 1957 itu kan Indonesia diakui oleh global, oleh dunia bahwasannya batas lautnya itu lebih lebar dari koda yang dulu makanya kita di hari Nusantara ini kita manfaatkan momentum untuk membuka mata dunia maupun mata pemerintah Indonesia masyarakat pusantara itu belum sejahtera seperti halnya kelengkapan surat-surat kapal juga nelayan belum terfasilitasi pelayanan publik bagi masyarakat nelayan, masyarakat pesisir belum maksimal dan banjirok yang kurang lebih 2 tahun ini belum ada alokasi anggaran khusus yang untuk menangani padahal itu hak hidup bagi masyarakat nelayan terus parade tadi disimpul protes atau tidak? parade tadi disimpul ya protes kita katakan protes kepada pemerintah kalau hanya pemerintah tahu, melihat tapi belum ada progres yang nyata bagi hak-hak hidup nelayan seperti BBM itu kan hak hidup jadi 60-70% bekal untuk melaut adalah bahan bakar untuk melaut kalau tidak ada bahan bakar, tidak bisa melaut kalau tidak bisa melaut, bisa diperhatikan akan mencari utang untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi yang disorot apa mas? maksudnya dalam parade ini yang paling disorot apa? isu utama parade dari Nusantara ini adalah bahan bakar busidih jadi nelayan harus dipastikan mendapatkan hanya yaitu mendapatkan bahan bakar busidih selama ini adalah isu utama selama ini kan dari pendataan kita di 25 DPD Kabupaten Kota Indonesia itu bahkan belum 1% nelayan kita mendapatkan bahan bakar busidih padahal ada alokasi untuk anggaran bahan bakar busidih terima kasih sudah menyaksikan Flash News selalu perbarui informasi Anda di Pita TV dan portal berita PitaNews.id sampai jumpa